Intro Oke, balik lagi di PBina Pandit Bulu Tangkis Indonesia Akan ada debut dari Keramat Dan yang pas ini juga kita gak bisa mengenyampingkan Ini juga bakal ada debut juga dari pasangannya Kevin Yaitu Gideon Yang akhirnya juga berpasangan dengan pasangannya dari Rahmat Tukeran ya mereka switch ya Jadi ini tuker-tukeran kayak gitu Biar lebih adil Kadang kan ada yang dikorbantin sama senior Akhirnya yang satu gak punya pasangan Kalau ini berarti seniornya baik ya Diambil dua-duanya Diambil dua-duanya sepaket gitu Jadi ini yang bakal dipasangkan adalah Gideon sama Rehan Oke, kalau ini udah ditunggu-tunggu banget tadi Keramat itu Kalau Gideon sama Rehan Kenapa ibaratnya seolah-olah ini gak terlalu di-expectin sama temen-temen di BL sendiri ini Boleh deh Mungkin gara-gara awalnya kan si Gideonnya kan karena cedera Iya dia operasi masih pemulihan Jadi maksudnya untuk balik on tracknya masih lebih lama dibandingin Sebenarnya Kevin yang siap tanding saat itu pun dia udah siap tanding gitu Makanya orang udah banyak Wah Kevin, Kevin keramat, keramat, keramat gitu Sedangkan Gideon kan masih fokus sama pemulihan Orang masih mikir dia bisa gak nih balik main lagi segala macem Nah ternyata udah bisa ya itu tadi Dia ambillah pasangannya si Yang masih nganggur Iya biar gak jomblo Memang bagus Gak nganggur kali Dikasih job Dikasih job lah Dikasih job si Rehan ini sama si Sinyo Biar gak nganggur gitu Baik loh Sinyo ini ya Iya 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 Tapi kalau ibaratnya diken kalau Kevin sama si Rahmat ini kan banyak banget nih Yang mengelulukan untuk comebacknya ini Sementara kalau Gideon sama si Rehan ini gak terlalu seheboh mereka gitu Apakah pressure yang didapetin sama Gideon sama Rehan ini jauh lebih rendah kalau gak diunggulin kayak gini Terus changenya gimana nih menurut kalian kalau gak dielulukan seperti ini Apakah mereka bakalan jauh lebih lepas mainnya gitu Iya kemarin tuh karena gak ada ini sih ya Maksudnya Gideon itu dianggap sudah lebih senior Oke Secara umur juga sudah ada Terus melihat permainan berapa kali terakhir tuh ya penurunannya kelihatan lah gitu Karena dia kan penggebuk ya Dia harus beneran cover itu tuh di usia tertentu mungkin dengan kecepatan itu gak akan segampang itu Pam Jadi mungkin ketika dia terus operasi dan lain sebagainya Orang gak mikirin lagi dia akan tanding lagi apa tidak Beda sama Kevin yang dalam posisi gak kenapa-napa ya dan dia memang masih mau main gitu loh Jadi ini adalah hal yang positif kalau saya melihat Karena bagaimanapun senior kalau naik junior itu udah paling oke lah gitu loh Maksudnya untuk menarik sampai level permainan tertentu itu sangat oke untuk dilakukan di sektor ganda Jadi kalau ini main menurut saya malah mereka nothing tulus Karena ini beneran nyoba gitu maksudnya nanti kayak gimana kan gak tahu Kalau Kevin sama Rahmat ini beneran lebih mau ada tujuan kalau saya lihat lebih mau ada pencapaian Golnya ya Kalau ini ya karena ini ada Gideon mau main ada partnernya Rehan tadi dicoba Tapi bukan berarti jelek belum tentu Kita akan lihat kayak apa gitu Mereka bakalan diturunin di kalau India 100 dan 300 Oke dua turnamen juga India Di Desember ya Masih beberapa hari lagi ya Masih beberapa minggu lagi ya Oke dan kalau tadi Andre ini pertanyaan yang harus gue tanyain ke lu langsung Kalau tadi ini kan si Rahmat ini dari pemain depan harus jadi tukang gebuk Ibarat kita kan kalau Rahmat itu pemain depan mau gak mau kan sekarang Rehannya pemain belakang dong Sama-sama pemain belakang Ini lebih gampang mana dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang Ya kalau ngeliat lebih mending yang keras dodohnya Paling gak dia nyemes bisa mati Oke bisa dapat poin Ya nanti kan depannya sini juga lumayan lah ya Nyuruntul-nyuruntul juga si Rehannya pun di belakang cover-covernya juga bagus Tapi paling gak dua-duanya pas dia di belakang dua-duanya Dia tuh bisa dapat poin Karena punya tenaga dua-duanya Dapat gebukan Iya dapat gebukan bisa dapat poin Tapi susah gak sih untuk Kalau tadi udah ngebahas dari pemain depan ke belakang Kalau dari depan ke belakang eh dari belakang ke depan nih Dari tukang gebuk ke playmaker ke depan gitu Harus punya skill khusus gak? Iya tergantung game planenya sih Mau mainnya kayak apa Bisa dari Oh iya 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 Kita ngomongnya nolok panjang Bisa dari nolok panjang Terus ya dipancing Kan dipancing kan nyom cukup nyom menge-net aja gitu Yang penting bolanya naik Tapi kan kalau sama Kevin kan bisa Lebih banyak opsi gitu Ada nolok pendek Bisa main game mix Bisa main game service gitu-gitu Jadi lebih banyak variasi Tapi kalau sama Rehan Dengan tipikal yang dodohnya keras Nolok panjang juga bisa Tapi lebih enaknya sih Lebih ya nolok panjang gitu Karena dodohnya udah tinggal tunggu aja Tunggu aja dateng bolanya Ya kayak liat pemain-memain Cina juga kayak gitu kok Ya si Liang Wengkeng itu kan lebih kayak gini ya Satu lagi Zouhaudong, Tan Kiang yang sekarang Itu dodohnya keras juga Zouhaudong sama Tan Kiang Jadi mereka nunggu-nunggu Banyak lebih banyak nunggu Nah kalau ini kan si Gideon sendiri kan dibilang katanya sekarang Udah gak seperti dulu Kalau mau main gebuk-gebukan, gecengan-gecengan Mungkin powernya udah jauh lebih menurun Ketimbang 5 tahun sebelumnya Nah apakah dengan sinyal seperti ini Mereka harus merubah cara permainannya kah? Kan kalau dulu sempat disinggung-singgung ya Andre Kalau pemain udah mulai berumur Gak usah main pakai otot Harus main pakai otak Tapi tetap harus ada di dedis Harus ada ototnya sih Iya dong Kalau kayak gitu kan Jadi kalau emang Gideon udah gak bisa main seperti dulu Berarti mereka harus Biasi Rehan yang gebuk Oke Kan ini anakmu udah belakang Nah Anakmu udah lebih capek dong Anakmu udah jadi lebih capek Harus tau diri deh Harus tau diri Sinyu harus ke cover depan lagi Sinyu bagus kok depannya juga bagus Sebenarnya dia kalau gak bagus dia ngeringin satu Tapi juga gak perlu sampai depan belakang banget sih sebenarnya Apalagi kan si Rehan punya power nih Yaitu tadi tinggal main nolok panjang nolok pendek Memang nanti tipe permainan pasti beda Gak kayak dia sama Kevin Yang Kevin bisa net aneh-aneh Nyilang-nyilang gimana gitu Yang akalinya mungkin si Rehan yaudah Gue pancing nolok pendek Mulai lagi tuh gerebek lagi Dua-duanya kan bisa ngegebuk Kalau si Gideon gak bisa matiin Maju aja Si Rehan suruh 10 bola di atas 12 kali semes Ibarat gitu kan Pokoknya gebuk aja terus Yang penting Apa ya Grebek aja terus Sekarang polanya mungkin mereka kayak gitu sih Nah tapi kan nih kalau Kemarin nih sempet baca nih di sosial media Sinyo pernah dipasangin sama legend Yaitu Kido Yaitu almarhum Kido Dan Sinyo juga berpasangan juga sama legend lagi Kevin Gue gak legend Dan sekarang Sinyo harus dipasangkan sama si Rehan Apakah menurut kalian bebannya lebih berat mana? Rehan atau Rahmat sendiri? Ya kalau beban sama lah ya Karena ya Minions itu kan daya terhariknya di dunia tuh Semua orang pengen nungguin Minions Minions main Indonesia Open French Bukan cuma orang Indonesia doang ya nungguin Singapur gitu kan Semua orang main nungguin Minions Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana Tapi Sinyo dengan Sinyo tuh kan motivasinya tinggi banget ya Dia motivasinya tinggi Ya dia udah dua kali nih operasinya Dan dia masih mau main kan berarti Sebenernya dia masih pengen Gue masih bisa gitu Dan kalau sama Kevin itu beda Karena menurutku tuh Kevin tuh larinya gak bisa ditebak Jadi sekali dia ngambil bola 3.0 ini Mesti diisi Itu gak gampang loh Pak Habis itu kecepatannya juga beda Kevin cepet loh Jadi dia kan harus cepet juga Iya kan Tapi ini kalau partnernya ini kan beda Gak punya lari yang aneh-aneh Pasti ada polanya Nah ya Gideon juga gak sejelek itu Kalau memang berpola gitu loh Ngerti gak sih maksudnya Ini beda ritme Beda cara main gitu loh Jadi harusnya aman Asal gak dibatesin aja serangannya Biasanya orang kalau kayak gitu Dibatesin serangannya Itu dia yang Agak mati kutu Nah hebatnya si Deddy kan gitu ya Lawannya Aduh China yang kuat-kuat Gede-gede India bisa dibatesin Bisa konyol Sananya Iya kan Namun satu dunia Ampe lengser lagi Jadi nomor dua Nomor empat Nomor empat sekarang Tapi cari yang kayak Deddy kan langka juga Gak bisa sih itu seribu satu Seribu satu Jadi ini ada harapan Cuma beda Beda cara main Beda ritme menurutku kayak gitu Tapi Harus gak Seorang sinyo ini berguru sama Deddy sih Ibarat katakan Sekarang sinyo sudah transisi ke Umur sebenarnya juga gak Setua-setua itu juga ya Tapi kan Kalau dulu dibilangnya dia Menggunakan Powernya Dengan maksimal Sekarang Powernya udah menurun Harus gak Konsultasi sama Deddy Kira-kira Gue Enaknya mainnya gimana ya Atau gimana gitu Aku sih Lihatnya orang Ketika dia berumur Atau beda partner Dia pasti harus ada Adaptasi Adaptasinya dimana Itu mereka harus pelajari Ya inilah kayak Thanos ini ya Sekarang masih muda Gebak-gebuk Gebak-gebuk Ntar lihat lagi deh 3-4 tahun Dia akan berubah Mainnya Demikian juga Gideon Cuma ketika dirubah Itu bukan roleplaynya dia Akan sebagus apa Nah itu kan yang akan Kita tunggu juga ya Dia bisa se-excellent apa Kalau dia misalnya Rubah gitu mainnya Secepat apa juga Adaptasinya Nah itu Itu sih yang mesti dipikir Yang mesti kita lihat Oke Dad Kalau dilihat ini kan Masih ada waktu Kurang lebih sebulan lagi Untuk Debutnya mereka yang pertama Kalau Kevin sama Rahmat itu kan Minggu ini Langsung kan ya Dengan sebulan ini Apa sih persiapan Yang harus mereka lakukan Apalagi Gideon kan Kalau dibilang Setelah recovery Dari cederanya ini Cederanya masih Di tempat yang sama gak sih Ganti Pasnya operasi Bentuk cederanya sama Tapi di kaki yang lain Beda kaki Tindah Ya karena Yang pertama kan Di operasi kaki satunya Ini di kaki kiri Sekarang kaki satunya Oke Nah Kira-kira persiapan Dari sebulan ini Apa sih yang harus Mereka kejar nih Apakah chemistry kan Ya pasti chemistry Dan rotasi sih Loklopannya gimana Ya dia harus menentuin Gameplannya aja Dia latihan dulu Cari pola yang pas Cari pola yang pas Betul Karena Ya nanti mainnya juga Di super 100 300 Terutama di 300 Banyak juga Pemain-pemain yang Turun Tui gitu Datang Maksudnya Mungkin Yang India Yang Punjala Garaga Itu kan pasti ada juga Dan itu kan gak gampang Mereka pun main di super 750 juga Gitu kan Ya Kayak Sinyo sama Rehan Juga harus Dapet polanya dulu Ini masih Mumpung masih ada waktu Jadi dia bisa Bisa dapetin pola yang pas Nanti Pas udah waktunya dia tarung Udah siap Oke Nah Kalau kayak gitu Ini kan kita juga udah ngeliat tadi Kevin Rahmat Bakalan turun di Korea Korea Which is minggu ini Sementara Dari Sinyo sendiri Dan juga Rehan Bakalan turun di Bulan depan Bulan depan Ya pastinya kita doain aja Semoga Enggak terjadi Hal yang tidak diinginkan Cedera Amin Terutama cedera sih Oke dan Kita doain Semoga Memenuhi ekspektasi kita juga Gitu Dan Mungkin Andre Ada yang mau dipromoin kah? Oke JBL JBL jangan lupa Tanggal 29 November Di Tennis Indoor Akan ada The Juara Godmage Antara Sultan Andara Raffi Ahmad Akan berhadapan dengan The Real Champion Taufik Hidayat Dan ada partai-partai yang lain Di Nah ini Taufik Hidayat Berhadapan dengan Raffi Ahmad Oke Gila Mister Champ Lawan The Real Champ Oke Jadi ini Lu ngelatih juga disini? Enggak Enggak Saya enggak Ini beda cabang Ini ada podcast Antar podcast Antara Randika Jamil Dias Ini Ada Hostnya Deb Dagri Melawan hostnya Deb Dagri Benedion Dan Oki Renga Ada juga ini Charity Match Antara Pak Michael Wanandi Dan Gading Martin Lawannya Pak Wandi Wanandi Dan Valentino CEO Jebret Oke Nah Happy Family Match Ibnu Jamil Ririn Ekawati Berhadapan dengan Judika dan Duma Riris Dan terakhir Pivitor Match Partai Sampai Jentor Antara CEO Bang Palen Berhadapan dengan Deddy Main Radesta Oke Udah Nah Jangan lupa Nanti bisa dibeli Tiketnya Dan pantengin Di sosmednya The Juara Ada Di Jepret Media Ada Di PBN Juga ada Oke Ini Coach sendiri turun gak nanti Kira-kira di Ternama ini Turun apa Dampingin 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 Oke pokoknya Yang pastinya Yang pengen nonton Match-match tersebut Ditungguin aja Infonya Karena bakalan dirilis Kira-kira tiketnya bisa didapetin Dimana Dimana aja Oke dimana aja Terus ada DPI seribu juga kan Nanti Tanggal 11 November Di Tokopedia Tower Oke Nah ini Ada seribu episode nya DPI Jadi ada Cerita-cerita Dari Episode 1 Sampai episode seribu Udah seribu loh Jadi ini konon Tiketnya sudah semakin terbatas Betul Nah kalau mau bisa Dekat dengan pandit-pandit Ada Koci Ada Bang Valen Ada Mas Saryo Ada Banyak deh tuh Banyak banget panditnya Ada 35 apa ya Jangan sampai kehabisan Nah jadi bisa Contact ke Jebremedia Dan di Tokopedia Tower Oke linknya pokoknya ada di Deskripsi Dilihat di deskripsinya Oke yang pastinya Sekali lagi kita mau ngucapin Selamat bertanding Buat seluruh atlet-atlet SEMAT Sedang berjuang di Korean Master ya Minggu ini ya Dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik Dan dijauhin sama cedera-cedera Amin Kalau gitu kita berempat undur diri dulu Dan jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dan juga di Apapun itu Di share Pokoknya kita bakalan balik lagi Di episode-episode selanjutnya Oke see you Salam Bebe Ina Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya